Intro Organisasi Ikatan Guru Indonesia Kota Palangkaraya melakukan audiensi ke DPRD Kota Palangkaraya untuk meminta dukungan tentang program yang berjalan guna meningkatkan mutu pendidikan pada Rabu 19 Agustus 2020 di Ruang Komisi CDPRD Kota Palangkaraya Organisasi Ikatan Guru Indonesia atau IGI Kota Palangkaraya melakukan audiensi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya untuk meminta dukungan tentang program yang sudah dan yang akan dilaksanakan ke depannya pada Rabu 19 Agustus 2020 di Ruang Komisi CDPRD Kota Palangkaraya Audiensi oleh IGI yang dihadiri Wakil Ketua 1 Komisi CDPRD Kota Palangkaraya dan anggota serta semua IGI Kota Palangkaraya Hartani ini menyampaikan tentang harapan dari IGI terkait dukungan untuk pendidikan inklusi serta pelatihan bagi kepala sekolah yang baru diangkat agar dapat menjalankan tugas sesuai standar pemerintah pusat serta mengkondisikan terkait fenomena pembelajaran jarak jauh yang sedang dijalani saat ini Dalam audiensi tersebut selaku Ketua IGI Kota Palangkaraya Hartani juga menyampaikan keinginan IGI untuk mengembangkan kompetensi isi dan kompetensi dasar muatan lokal agar terjadi penyeragaman pendidikan Kedatangan kami untuk audiensi ke DPRD Komisi C Tujuannya yang pertama untuk sumberaturni untuk berkenalan dengan Komisi C di DPRD Kota Palangkaraya yang kedua kami menyampaikan dokumen legalitas ikatan guru Indonesia Kota Palangkaraya yang mana di dalamnya juga ada akta di turis kemudian akta pendirian kemudian surat terenang dari Kesebantu serta program kerja Ikatan Guru Indonesia Kota Palangkaraya jadi harapan kami pertemuan ini mudah-mudahan antara Ikatan Guru Indonesia Kota Palangkaraya dengan DPRD khususnya Komisi C bisa bersinergi dalam upaya meningkatkan butuh pendidikan di Kota Palangkaraya dari Kota Palangkaraya Rafiona Anida melaporkan berlatih Terjemahan oleh Kota Palangkaraya